Berbeda dengan Polres Metro yang merazia kedaraan, operasi patuh Krakato pada hari keempat Polres Tawadar Lampung menggelar kampanye keselamatan berlalu lintas. Mereka membawa dua orang pemberan korban kecelakaan akibat tidak tertib lalu lintas. Sosialisasi ini digelar di sekitaran Lampung Merah Tugu Adipura, tajuk karang pusat yang juga melibatkan para polisi cilik. Beberapa pengendara motor yang tertib lalu lintas diberi hadiah helm baru. Kegiatan ini kita laksanakan dengan melibatkan beberapa stekorun juga yang ikut di sini dari teman-teman dan kita libatkan adik-adik polisi cilik, kemudian BKMS untuk ikut menyemarakkan kegiatan hari ini. Hari ini kita fokuskan kegiatan kampanye keselamatan dengan memberikan reward kepada para pengendara yang tertib. Bagus kak, biar lebih tertib dan lebih aman berbendara. Terus? Padahal sini ya? Pak Kapolres. Semangat buat Pak Kapolres. Eh udahlah, buat Lampung jaya-jaya. Kayak supporter ya? Kapan namanya? Diak, diak. Rumahnya di mana? Andis. Ini mau kemana ini? Andis. Ini mau ke Pakku. Kapan namanya dikelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat selalu tertib berlalu lintas meski tidak sedang ada polisi. Berdasarkan data Polresta Bandar Lampung, pada tahun 2023 lalu menangani 145 kecelakaan motor dan mobil. Terbanyak kasus kecelakaan di wilayah hukum Polsek Kedaton dan Sukarame yang mencapai 38 kasus. Jeffrey Ariefin melaporkan dari Bandar Lampung. Kejahatan Perbankan Program Kredit Usaha Rakyat atau KUR, Kian Marak. Kami siang belasan emak-emak warga Kelurahan Gunung Sari Kejamatan Enggal Bandar Lampung mendatangi kantor kejaksaan negeri, mengadu jadi korban kredit fiktif. Pelakunya diduga adalah seorang calo yang menyamar sebagai pegawai bank. Masalah bermula ketika para korban tergiur iming-iming kredit modal usaha dari sebuah bank yang akan diurus pelaku. Korban dimintai berkas identitas diri dan keluarga, hingga sertifikat tanah atau rumah untuk agunan atau jaminan. Kejahatan kredit fiktif terungkap setelah para korban didatangi juru tagi utang, padahal mereka tidak pernah mendapatkan uang kredit itu. Jaminan untuk jaminan itu sudah disiapkan semua, jaminan kemudian tempat usaha itu sudah disiapkan semua oleh si oknum ini. Tapi usia ketawannya gimana itu? Nah, sampai hari ini ternyata ibu-ibu hari ini yang tadinya dipinjemin data dan identitas itu, itu tidak dibayar. Uang-uangnya dan ibu-ibu ini ditagi oleh kolektor dari pihak bank tersebut. Pihak bank yang ketawannya bakal pihak bank ke rumah ibu-ibu ngaji? Ya, pihak-pihak bank dep kolektor ini, utusan dari pihak bank ini datang ke rumah ibu ini, melakukan penagihan. Sedangkan ibu-ibu ini merasa tidak pernah melakukan uang yang diterima, ibu-ibu ini tidak pernah menerima uang itu. Tadi kita sudah menerima laporan, selanjutnya kita, karena ini kan laporannya kita cek benarannya. Jadi, dalam rangka pertama kita harus memberikan data-data dan berterangan dulu ya. Setelah itu baru, kita akan melihat apa proses selanjutnya akan kita tidak akan dimudikan. Setelah itu, kita akan melihat, nanti setelah data-data kita bisa menentukan dengan keterangan-keterangan. Sama, kita berpenggungan, kita proporsional dan profesional dalam malam. Lembaga Batuan Hukum Bandar Lampung menerima 132 warga kelurahan Gunung Sari yang jadi korban kredit fiktif tersebut. Para korban menduga kejahatan kredit fiktif ini melibatkan oknum pegawai bank, karena mereka tidak pernah disurvei, namun rupanya kreditnya bisa cair. Para korban mendesak ke jari mengusut kasus ini secara tuntas. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Hajatan perayaan perceraian di Pringsewu dilaporkan ke Polda Lampung Rabu Sore. Pelapornya Natalia Diyah Ayuding Tiyas, warga Pringsewu, yang merupakan istri Rian Maulada, pria yang menggelar hajatan perayaan perceraian tersebut. Natalia menyatakan masih bersetatu sebagai istri sah Rian Maulada, dan belum ada hukum tetap yang diputuskan dari pengadilan agama. Atas perceraian dengan Rian. Pada laporannya ini, Natalia melaporkan suaminya dalam perkara pencebaran nama baik dan undang-undang ITE terkait penyebaran video hajatan perceraian di akun medsos milik suaminya. Kalau memang kami sudah bercerai secara sah, mungkin saya tidak masalah ya, tapi kan kami masih suami istri secara sah negara begitu, dan lumayan membuat keluarga dan beban mental untuk saya, beban moral pastinya, tapi ya sedang kami usahakan untuk cepat selesailah masalahnya. Sementara itu, Humas Pengadilan Agama Pringseu menyatakan hingga kamis siang kemarin belum menerima pendaftaran gugatan perceraian dari Rian Maulada ataupun istrinya. Sampai saat ini ya, di pengadilan agama Pringseu, untuk nama yang bersangkutan belum didaktarkan. Jadi di data kami, yang tadi disampaikan atas nama Rian Maulada belum ada. Jadi, pengadilan agama Pringseu, sampai detik ini pun kami tidak bisa memberikan komentar lebih jauh terkait dengan perkara yang dimaksud. Seperti diberitakan sebelumnya, konflik rumah tangga Natalia dan Rian terjadi setelah terlapor mengeluarkan talak bercerai terhadap pelapor. Keduanya yang baru menikah selama lima bulan tersebut kemudian hidup berpisah rumah. Perpisahan mereka jadi banyak perbincangan warga setelah terlapor kemudian menggelar hajatan merayakan perceraian pada hari minggu lalu. Haris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Kasus pembubaran pentas organ tunggal pada hajatan hitanan di kota Bumi Kota, Lampung Utara beberapa waktu lalu ditangani bidang propam Polda, Lampung. Soebul Hajat melaporkan ke Ponsek Kota Bumi Kota ke Polda dan perkaranya masih dalam penyelidikan. Terkait masalah tersebut, Kepolres Lampung Utara AKB PT di Rakesna pada kabis yang menyatakan pihaknya telah menjalankan tugas sesuai aturan. Pentas organ tunggal yang digelar selama dua hari dan hingga malam hari tersebut tidak mengantongi izin. Dasar aturan lain yakni Surat Edaran Bupati Lampung Utara nomor 900 tahun 2023 dan peraturan daerah nomor 4 tahun 2022.2 terkait pembatasan pentas organ tunggal sampai sore pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Biasanya adanya hiburan masyarakat yaitu acara kitangan yang dilakukan dua hari berturut-turut sampai dalam malam hari yang mana faktanya itu tidak mempunyai izin. Yaitu terkait dengan letusan senjata api yang videonya viral itu juga perlu saya sampaikan bahwasannya ada perkat nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Nah itu saat ini anggota baik Kaposek maupun anggota saat ini masih dalam pemeriksaan internal di Bidpropa Molda Lampung. Nanti kita tunggu hasil dari pemeriksaan internal ini sehingga nanti masyarakat dan anggota yang diperiksa anggota Polri yang diperiksa nanti akan jelas seperti apa. Kalau ada kesalahan ini akan disampaikan oleh Bidpropa Molda Lampung. Sementara itu PJ Bupati Lampung Otara Azwarodi juga menyatakan dukungan terhadap tindakan Polri yang membubarkan pentas organ tunggal hingga malam hari tersebut karena berpotensi terganggunya Kamtip Mas. Saya pejabat Bupati Lampung Utara sangat mendukung dan memberikan apresiasi atas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri Selampung Utara terkait kejadian yang viral di mana ada warga kita yang melaksanakan kegiatan hiburan dan tanpa izin keramaian dan dilaksanakan melewati batas waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan izin keramaian. Pembubaran pentas organ tunggal pada sebuah hajatan di Lampung Utara itu terjadi pada 11 Juli lalu. Petugas melepaskan tembakan ke arah udara dan menangkap tiga orang yang melawan. Mesin organ tunggal pun disita sebagai barang bukti. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.